Halo 3D Spun Selamat datang kembali di channelnya Pak Prendy Kali ini kita akan sama-sama belajar membuat 3D sofa Yang simple Menggunakan SketchUp Kurang lebih jadinya seperti ini Oke langsung aja kita mulai Pertama-tama kita bikin Rectangle Tools Menggunakan Rectangle Ukurannya kita ketikin di keyboard aja 4x1,5 4x1,5 Kita reverse Kita reverse dulu Facesnya Lalu kita select all Dan di select bawahnya Offset Tool Kita gunakan Push & Pull Kita tarik Pakai garis Kita copy Oke Kita copy Oke Nah ini menggunakan offset tool Pertama offset tool udah di seperti itu Kita tinggal klik 2 kali Di bagian atau di area yang kita mau Pergunakan offset tool berikutnya Hanya perlu klik 2 kali Lalu Kita pakai move tool Nah sekarang yang bagian horizontal Semua Menghadap Kita tarik Atau kita geser Ke depan Supaya dia ada Nah Ada bevel 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 gitu lah Melendung-melendung Oke Prinsipnya ini udah jadi Sofa Tinggal Kita klik semua Pakai soften Atau smooth Edges Between normals Kita kurang lebih 70 degrees Udah Jadi Sofa Kurang lebih sofanya Ya simple Seperti ini Kita bikin yang single sofanya Kurang lebih 2 kali Satu setengah Meter Ya Satu setengah Kali 2 meter Klik Reverse faces Select all Deselect yang bawahnya Dan facesnya Pakai offset tool Kurang lebih 40 cm Kita menggunakan Push or pull tool Keatasin kurang lebih 1 meter Yang bawahnya 20 cm Kita tarik ke atas Kita copy Menggunakan Tarik ke atas Menggunakan push or pull Sekitar 40 cm Kita pakai Offset tool 10 cm Eh 0,5 5 cm 5 cm Tinggal klik 2 kali Karena yang sebelumnya Kita udah menggunakan Jadi bisa langsung Klik 2 kali Diseleksi dulu permukaannya Baru klik 2 kali Menggunakan offset tool Kita pakai move tool Setelah diseleksi Semua yang Untuk atas Ketinggiannya Sekitar 5 cm juga Ini Kita tarik 5 cm juga 70 degrees Softened and smooth edges Kita copy Supaya ada 2 Takutnya sisirikan Nanti kalau cuma 1 Kita rotate Flip along Menggunakan Red direction Oke Posisinya kita atur Biar ada Merenah Biar ada Ya enak Rapih Sekarang kita lihat Dari tampak atas Kita bikin Ya sedikit Kayak ada ruangannya Gitu deh Yang kayak tadi Seperti contoh Yang di awal Kita grouping dulu Lalu kita pakai Rectangle tool lagi Bebas sih ini Areanya Ukurannya berapa Ini karena kita Lebih fokus kepada Bentuknya Kita reverse Eh kita atur dulu Reverse faces Diseleksi yang bawahnya Dan permukaannya Pakai offset tool Klik permukaan di situ Move Eh push or pull tool Kita tarik ke atas Sekitar 3 meter Lalu Kita bikin jendela Kita bikin jendelanya Kurang lebih 5 x 1,5 meter 5 x 1,5 meter Kita atur sedikit Pakai offset tool lagi Kita bagi 2 Kita dorong Push or pull tool Sampai menghilang Sampai snap Nah kalau ini Jangan sampai snap Terus ke belakang Ini cukup setengahnya Aja lah Kurang lebih Karena kita ceritanya Ini ada kacanya Yang sebelah dibuka Kacanya Lalu ini Kita tarik Kedepan sedikit Biar menonjol Lalu Apa lagi ya Oh Ini kita grouping dulu Kita mau bikin Kayak semacam buat hording Kali ya Gordin Gordin Nah diatasnya sini Kita tarik Pakai push or pull Nah kita pakai offset lagi Offset tool Ya setipis itulah Kurang lebih Lalu push or pull lagi Nah ini Kejauhan Zoomingnya kejauhan Jadi 14 Ambil lagi Garis tengah Tengahnya Kita middle point Kita garis Kita bagi 2 lagi Kita tarik ke bawah Menggunakan push or pull Aduh Kita 12D Kurang lebih setengahnya Kayak gitu Nah ceritanya ada Tirai Seperti itu Oke lalu kita mulai kasih materialnya Pertama kita buat sofanya dulu ya Warna hijau ini Nah untuk dudukannya Kita kasih yang hijau yang ada kembang-kembangnya gitu Nah itu ada kembang-kembang ya Oke Oke Lalu Flooringnya Flooringnya kita pakai kayak parket gitu Warna Warna Lebih muda Ini pakai sintetik surfaces Jadinya kurang lebih seperti itu Ini biar ada kayak semacam Apa ya Teksturnya ya Nah Itu warnanya Abu aja Abu Ini kita kasih yang warna lebih muda Untuk bingkainya Framing Windowsnya Oke 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 Lebih muda Atasnya juga Kita kasih Warna yang Sama ya Ini Saya Gampet Itu bukan Nah Atasnya lagi Cuy Nah itu Warna yang sama Tekstur yang sama Nah tinggal Nah itu Nah itu Sebelah kanannya adalah kaca Kita pakai kaca Yang kirinya ada semacam Kayak Gordin Gordin Ini kaca Opacitynya Kecilin lagi Dikit Oke Ini tuh Udah tembus Belum Oke Udah Udah tembus Nah ini Kita kasih Yang Ada teksturnya Kayak Gordon Yang Kayak di kantoran Gitu ya Bukan ini Window Coverings Window Coverings Mana Oh itu Nah ini Nah ini Warna yang soft Warna Ya Kurang lebih Jadinya seperti itu Oke Guys Ya Seperti ini Simple Bikin Sofa Yang simple 3D Is fun Kayaknya asik ya Ya asik sih memang bikinnya Simple Dan Semoga Bermanfaat Ya kali ini Cukup segitu saja Semoga bermanfaat Tetap Happy Tetap Semangat Dan See you next time Bro Bye Bye Bermanfaat Terima kasih telah menonton!